Hangatnya musim dingin yang tidak biasanya telah mempercepat mekarnya bunga sakura di Washington, membuat para turis dapat mengikuti perayaan 100 tahun di banyak pohon ini di AS. Tiap tahun, Festival Bunga Sakura Nasional merayakan hadiah sebanyak 3.000 pohon sakura dari wali kota Tokyo, Yogyo Osaki pada tahun 1912. Menurut Taman Nasional AS, biasanya pohon ini mekar pada bulan April. Namun, karena hangatnya musim dingin yang tidak biasa, menyebabkan pohon bermekaran lebih cepat. Diperkirakan, puncak kemekaran tahun ini sekitar tanggal 20 sampai 23 Maret. Lebih dari 1 juta orang mengunjungi Washington tiap tahunnya, untuk melihat bunga sakura dan mengikuti acara awal musim semi. Pengunjung Tidal Basin menikmati pemandangan yang indah. Ya, ini agak awal. Bisa saya bayangkan saat ia mekar sepenuhnya, pasti sangat indah di sekitar Tidal Basin. Sangat indah. Saya sangat menyukai bunga sakura dan merencanakan perjalanan sekitar saat-saat ia mekar. Hanya setengah yang sudah mekar, namun kami senang berada di sini. Di New York, pemain drum taiko dari grup Sodeiko juga tampil di Musim Sejarah Amerika untuk memperingati 100 tahun dikirimnya pohon-pohon ini ke New York.